Wilayah kerja yang digarap oleh penggarapan ini sejauh mana? Apa sepanjang sungai yang ada ini? Atau bagaimana ya? Wilayah Pak Camat dengan Kepal Desa harus jatuh. Sejauh mana wilayah penggarapan ya? Ya iya maksud mata kan? Bentar nih, kalau menjadi objek, ini kan benar-benar kerja. Nah lalu untuk eksennya, itu dari pribadi masyarakat pemilik bahan. Itu secara langsung. Padahal titik-titiknya itu, itu tergantung dari ujian. Iya tapi istilahnya pemilik wilayah harus tahu. Minimal harus tahu batasannya. Bukan untuk mengintervensi jauh, tapi minimal untuk tahu. Harus tahu. Karena saya rasakan, seperti saya bilang tadi, jadi namanya PT itu sudah hukum Pak. Jadi enggak boleh asal kerja. Tentu pergantian MOU. Dari kontrak kerja ini sejauh mana perkembangannya? Kalau yang lebih tidak. Nah ini yang memanglah. Berarti PT ini kerjanya bukan sebagai sujian hukum gitu loh. Kalau saya bilang tadi, Wilayah eksploitasi yang paling besar, yang paling banyak, monggo atau dana? Ini di sini. Monggo yang paling besar ya? Pak. Ini saja kecilnya. Ini lebih kurang 300. Sampai dari 300. Di bawah kan? Kurang 300. 300 meter. Dari sini, titusnya sana itu lebih kurang 300 meter. Ya, tapi kalau kelihatan ini ya. Kalau kita mengatakan yang pasti, kita tidak tahu lebih kurang. Mau 700 meter ke sana nanti kita telah ukur ya itu lebih kurang. Tapi dengan secara kasus mata ini kan bagaimana menurut? Menurut NTE ya silakan. NTE ikuti pahaman NTE sendiri. Pandangan pendapat NTE sendiri ya silakan. Kalau begitu ya Pak. RIL-nya nanti ya NTE ikut sendiri. Lebih kurang dari titik yang kita berdiri ini sampai ke sana itu lebih kurang. Tapi pengetahuan Pak Kades cuma 300 meter aja. Pengetahuan Pak Kades cuma lebih kurang 300 meter. Jadi sebelah Akanamu. Izin Pak Kades namanya siapa? Namanya? Mayor Abdul Majid. Mayor Abdul Majid. Di sisi timur ini Monggo. Di sisi karet yang berlaku. Terima kasih sudah menurut saya. Ya. Terima kasih sudah menurut saya. Ya, ya tidak lurus ya. Terima kasih sudah menurut saya. Terima kasih sudah menurut saya. Ya, ya tidak.